Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan keselamatan bangunan atau building safety Video ini terbagi menjadi dua bagian Yaitu yang pertama adalah building safety yang berkaitan dengan kembab unik Dan yang kedua nanti adalah building safety dari kaitannya dengan kebakaran Nah ini adalah bagian pertama dari building safety tersebut yaitu tentang kembab unik Saudara-saudara sekalian seperti yang kita ketahui bersama bahwa arsitek adalah sebuah profesi yang selalu berkaitan dengan bangunan Dan tentu saja sangat berkait dengan keselamatan bangunan itu sendiri Karena arsitek adalah salah satu profesi yang menangani lingkup bangunan itu mulai dari perancangan Bahkan sebelumnya mulai dari perencanaan yang kita sebut dengan planning sih disini Lalu programming, designing atau designer, commissioning, maintaining dan juga akan berperan nanti sebagai advisors Untuk memberikan masukan terhadap bangunan yang akan digunakan kembali Atau adaptive reuse Jadi arsitek adalah profesi yang dikatakan mempunyai tanggung jawab paling menyeluruh dalam lingkup proses bangunan dari awal hingga akhir Nah saudara-saudara sekalian berkaitan dengan itu Maka gempa bumi adalah aspek yang utama terutama di negara kita berkaitan dengan keselamatan bangunan Dalam peta gempa bumi ini di Indonesia terbagi menjadi wilayah Wilayah gempa ya Mulai dari 1 sampai 6 Kita bisa melihat bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia rawan terhadap gempa bumi Kecuali Kalimantan ya Pulau Kalimantan Tapi sisa area di Indonesia hampir semuanya rawan terhadap gempa bumi Dan oleh karena itu penting bagi kita sebagai calon arsitek atau arsitek untuk memperhatikan aspek-aspek ini Nah berkaitan dengan itu Maka kali ini kita membicarakan secara umum Bagaimana aspek-aspek keselamatan bangunan itu terkait dengan desain yang memperhatikan gempa bumi Di negara kita terutama ya Saudara-saudara sekalian Gempa bumi Mempunyai efek yang Berbeda-beda Satu kejadian dengan kejadian yang lain Dan juga intensitasnya berpengaruh terhadap Lingkungan manusia itu juga berbeda-beda Ada gempa bumi yang mempunyai kekuatan besar atau magnitude besar Ada yang kecil, ada yang dalam, ada yang juga dangkal Nah oleh karena itulah sifatnya berbeda-beda Dalam video saya yang lain saya sudah menjelaskan Dalam webinar bahwa aspek lokasi, kekuatan, jenis tanah Itu sangat berpengaruh terhadap bangunan dan juga bangunan itu sendiri Jadi aspeknya sangat beragam dan sangat kompleks Nah kita tidak akan mencoba ke sana Tetapi lebih fokus pada akibat-akibatnya saja secara langsung Sehingga kita bisa bersikap nanti Yang pertama adalah kaitannya dengan high frequency building Ini identik dengan bagaimana bangunan bergoyang ketika terjadi gempa Kita mengenal high frequency building pada bangunan-bangunan yang dibuat dengan material kaku Seperti batu bata dan beton Mereka secara alamiah mempunyai frekuensi yang tinggi Sebaliknya Material-material yang sifatnya elastis Akan mempunyai frekuensi yang lebih rendah Ketika terjadi goyangan pada bangunan itu atau pada material itu Nah inilah yang membuat efek resonance Dari gempa kepada bangunan Tergantung dari sifat atau frekuensi dari bahan bangunan Pembentuk utama atau struktur utama dari bangunan tersebut Jadi intinya adalah gempa dengan frekuensi tinggi Yang mana itu identik dengan gempa dengan kekuatan rendah Tetapi dangkal Akan mempunyai frekuensi yang lebih tinggi ketimbang gempa yang berada di dalam Juga besar Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah gempa-gempa kecil dengan frekuensi tinggi itu Sangat mempengaruhi bangunan-bangunan kaku Atau bangunan-bangunan rendah Sementara gempa dengan kedalaman yang cukup dalam Lalu dengan mungkin kekuatan yang besar Akan cenderung membentuk frekuensi yang lebih rendah Nah bangunan yang akan merasakan itu adalah bangunan-bangunan yang mempunyai Atau menggunakan material dengan frekuensi rendah juga Yaitu bangunan dengan menggunakan material baja dan kayu dan bangunan tinggi Jadi inilah tidak untungnya Pada bangunan-bangunan rakyat terutama Bangunan-bangunan sederhana Ketika terjadi gempa yang tidak besar pun Bangunan-bangunan tersebut akan cukup Terpengaruh atau bahkan bisa rusak, parah, dan runtuh Banyak sekali contoh-contoh Pada kasus gempa 2006 di Jogja misalnya Atau 2019 di Palu misalnya Gempa-gempa tersebut merusak Karena memang sifatnya gempa dangkal Dan mereka merusak pada bangunan-bangunan sederhana dan kaku Seperti gambar di atas ini Aspek yang lain dari planning ini Selain memperhatikan daerah gempa adalah Bagaimana kemungkinan-kemungkinan liquefaction Ini memang agak sulit dideteksi Tetapi secara teknis sangat mungkin Untuk melihat kondisi kandungan air dan lumpur Yang ada di sebuah tempat Nah terjadilah apa yang disebut dengan liquefaction Atau aspek yang lain adalah tanah longsor Maka lingkup pertama dari kewajiban arsitek Untuk merencanakan di mana posisi bangunan kita Akan menjadi lebih penting dalam hal ini Yang selanjutnya adalah Tentu nekburhut ya Ketetanggaan Ini juga penting Supaya bangunan-bangunan tidak terlalu mepet Dengan tetangganya Paling tidak ada space Nah ini pun juga tergantung pada ketinggian dan fleksibilitas Sistem struktur yang dipakai Tapi paling tidak satu meter itu harus free Dari rumah tetangga gitu ya Atau dari jarak pembatas site kita Sehingga tetangga juga begitu Harus mempunyai jarak yang cukup Sehingga ketika terjadi goncangan Bangunan-bangunan tersebut tidak akan merusak Satu sama lain Walaupun bangunan kita cukup kuat Tetapi kalau bangunan kita Terkena Tuburkan dari bangunan lain Maka tentu saja Bangunan tersebut akan Mengalami kerusakan juga Yang selanjutnya adalah Pada isu programming Programming dalam hal ini Tentu saja kaitannya dengan Fungsi sebuah bangunan Dan ruang-ruang yang akan Dibentuk Sebagai akibat tuntutan Fungsi tersebut Nah Arsitek juga Berkuacipan untuk Menentukan Kira-kira Sistem struktur apa yang akan kita pakai Nah Paling tidak disini ada Ada Tiga ya Bangunan Kaku Bangunan Kuat Dan bangunan Daktil Atau elastis Untuk struktur bangunan yang kaku Ini paling cocok Ya Paling cocok Itu Ketika bangunan Menghadapi Kempa-kempa Kecil Nah Kembali tadi Kenapa bangunan-bangunan Rumah rakyat itu Mudah Hancur Karena mereka memang Yang pertama adalah Mempunyai frekuensi yang Hampir sama Atau sama dengan Dengan Kempa itu sendiri Sehingga terjadi resonansi Yang kedua adalah Bahwa bangunan tersebut Dibuat Tidak Kaku Sama sekali Karena Sarat Stiffness ini Sarat kekakuan Untuk bangunan-bangunan kecil Itu mutlak Sehingga Zaman sekarang Orang lalu kemudian Membuat bangunan Rumah tinggal itu Dengan menggunakan Struktur Confine Reinforce Konkret Jadi Rangka Kolom Lalu kemudian Balok Itu harus betul-betul Terikat Satu sama lain Sehingga Bangunan betul-betul Kaku Nah itulah Ketika kita Ingin bangunan Rendah kita itu Aman terhadap Gempa Maka Satu-satunya Jalan adalah Membuat Bangunan itu Stiff Sangat kaku Supaya ketika terjadi Gunjangan gempa Bangunan tersebut Tidak Mudah Rusak Lalu yang kedua Adalah Bangunan yang kuat Bangunan yang kuat Itu adalah Diperuntukkan untuk Bangunan dengan Gempa-gempa yang Medium Dan juga Untuk bangunan-bangunan Yang low rise Story Jadi Bangunan-bangunan Menengah ini Tentu Harus dibuat Kuat Karena kalau tidak Akan mengalami Kerusakan Letakan di sana-sini Pada sambungan-sambungannya Dan seterusnya Jadi Kuat ini Mampu menahan Gaya lateral Sebanding dengan Bebannya itu sendiri Atau beban mati Bangunan itu sendiri Maka bisa disimpulkan adalah Semakin berat Bangunan Maka akan Semakin Kuat Yang dibutuhkan Kekuatannya Harus ditingkatkan Untuk Menjaga Supaya bangunan Tidak begitu Terpengaruh Oleh gempa bumi Jadi ketika kita Menggunakan Beton bertulang Misalnya Maka otomatis Beton bertulang Mempunyai Berat sendiri Yang besar Sehingga Potensi Energi Ketika terjadi Gonjangan Arah samping Atau lateral Itu juga cukup tinggi Nah oleh karena itulah Mengapa Bangunan-bangunan Bertingkat Rendah Itu Masih bisa Menggunakan Beton bertulang Tetapi dengan catatan Bahwa dia harus Dibuat Sekuat mungkin Nah memang Idealnya Lalu kemudian Kita menggunakan Struktur yang Lebih ringan Supaya Beban mati Dari bangunan itu Tidak tinggi Yang ketiga adalah Kaitannya dengan Struktur yang Yang fleksibel Atau Daktil Nah ini memang Idealnya Bisa dipakai Untuk bangunan Dengan gempa Gempa tinggi Gempa Kekuatan Magnitude Besar Nah Mengapa Bangunan di Daerah tropis Dengan ring of fire Seperti Indonesia itu Secara tradisional Banyak menggunakan Materi-materi Kayu Nah itu sangat sesuai Dengan Sifat Daktil Dari struktur Kayu Yang elastis Nah tentu saja Untuk bangunan-bangunan Yang modern Terutama bangunan tinggi Maka Daktilitas Struktur ini Menjadi kunci utama Jadi Bangunan itu Tidak boleh Tidak melepas energi Jadi Dengan Dia Bergoyang Elastis Lalu Daktil Kembali ke Sif Tentu asalnya Maka Diharapkan Bangunan-bangunan tinggi itu Aman Dari Gempa Dan memang Secara fakta Bangunan-bangunan tinggi itu Relatif lebih aman Ketimbang bangunan rendah Dari gempa bumi Karena memang Sifat strukturnya Yang daktil Dan memang Frekuensi Gempa Rendah Itu selalu Dalam Tidak dangkal Sementara Gempa dangkal Mempunyai frekuensi tinggi Sehingga Bangunan-bangunan tinggi ini Relatif tidak terpengaruh Baik Gempa Dangkal yang mempunyai frekuensi tinggi Ataupun gempa Dalam yang mempunyai frekuensi rendah Nah selanjutnya Adalah Berkaitan dengan Deformation Capability Jadi Bagaimana Penggunaan Bahan-bahan yang berbeda Ini harus diperhatikan Jangan sampai Satu sisi menggunakan Sistem struktur yang kaku Sisi yang lain menggunakan Struktur yang fleksibel Maka Deformasinya akan berbeda-beda Sehingga Reaksi bangunan tersebut Ketika terjadi Gempa akan beda Dan Akan menyebabkan kerusakan Selanjutnya adalah Dalam Maaf Ini Kita lanjutkan Yang Berkaitan dengan Pemilihan Sistem struktur Dan Material Adalah Kaitannya dengan Heavyweight Structure Material-material Yang berat Itu Memang Dari dulu Terkenal tidak aman Ya Entah itu Batu patah Lalu Batu Kemudian Sampai beton bertulang pun Ketika terjadi Gempa Seperti yang kita Bicarakan di depan Tadi Material-material Masif ini Rentan Terhadap Kerusakan Gempa Lalu kemudian Aspek Perancangan Atau Perencanaan Yang menuju Ke perancangan Selanjutnya Bagaimana memilih Sistem struktur Yang berkaitan Dengan Bentuk Ya Para arsitek Biasanya Sering Memilih Bentuk-bentuk Yang Yang Bermacam-macam Atau Aneh-aneh Untuk Untuk Menciptakan Kesan Arsitektural Artistik Yang tinggi Dan seterusnya Ada denah Yang tentunya L Ada Y Ada H Plus Dan seterusnya Atau juga Step back Yang banyak Step back Pada dua sisi Lalu kemudian Penggunaan Soft story Ruang Di ground floor Yang terbuka Atau Menggunakan Cantilever Maka Bangunan-bangunan Ini Tidak Simple Secara Konfigurasi Struktural Terhadap Gempa Jadi Bangunan yang Tidak simple Seperti ini Akan memiliki Konsekuensi Baik Denah Ataupun Potongannya Menjadi Lebih ringkih Ketika Berhadapan Dengan Gempa Ada Juga Bahkan Arsitek Yang Mencoba Untuk Bermain-main Seperti ini Ada kolom Yang tidak Menerus Jadi Simplicity Itu Di dalam Desain Tahap Desain Itu Menjadi Penting Buat Buat Arsitek Lantas Apakah Arsitek Tidak Punya Kemerdekaan Untuk Membuat Bentuk-bentuk Yang Yang Berbeda Tentu saja Punya Tapi Tentu Dengan Catatan Bahwa Konsekuensi Dari Pemilihan Bentuk Yang Yang Kompleks Itu Harus Diselesaikan Dengan Teknik Antara Lain Adalah Membuat Semacam Pemisahan Atau Seismic Gap Seperti ini Atau Dilatasi Kita Mengenalnya Atau Di sisi Yang Lain Kita Membuat Menjadi Lebih Solid Supaya Sayap-sayap Bangunan Itu Menyatu Kembali Dengan Bangunan Yang Lain Jadi Ini Adalah Usaha-usaha Untuk Tetap Sebagai Seorang Arsitek Mengajukan Bentuk-bentuk Yang Tidak Simple Tapi Sekaligus Juga Usaha-usaha Untuk Mempertimbangkan Aspek Keselamatan Bangunan Selanjutnya Adalah Berkaitan Dengan Desain Pada Aspek Vertical Irregularity Jadi Mengapa Bangunan-bangunan Itu Sering Runtuh Ketika Terjadi Gempa Karena Ada Aspek-aspek Yang Tidak Menerus Selain Kolom Yang Tidak Menerus Tadi Contoh Yang Lain Adalah Soft Story Seperti Bangunan Ini Ini Sering Terjadi Dan Banyak Contohnya Baik Di Dalam Ataupun Di Luar Negeri Penggunaan Bangunan-bangunan Publik Yang Pada Lantai Dasarnya Banyak Menggunakan Ruang-ruang Terbuka Maka Itu Akan Mengakibatkan Efek Soft Story Lantai Yang Paling Lunak Ketika Terjadi Gempa Yang Lain Utuh Ini Juga Begitu Yang Lain Utuh Tapi Pada Lantai Ground Floor Itulah Karena Memang Fungsi Bisa Dipakai Untuk Ruang Public Untuk Garasi Untuk Ruang Bersama Untuk Kantin Yang Relatif Terbuka Sehingga Dinding Minimal Dan Bahkan Tidak Ada Mereka Akan Mengakibatkan Efek Soft Story Ini Walaupun Dinding Itu Non Struktural Ketika Kita Kategorikan Kedalam Elemen Struktur Dan Non Struktur Maka Dinding Tersebut Sebenarnya Non Struktural Tapi Keberadaan Dinding Di area Terbuka Di Ground Floor Itu Sangat Membantu Keseragaman Reaksi Ketika Terjadi Gempa Satu Lantai Dengan Lantai Yang Lain Walaupun Dia Non Struktural Tapi Ketidak Beradaannya Bisa Mengakibatkan Bangunan Runtuh Nah Untuk Mengatasi Itu Biasanya Ada Semacam Perkuatan Perkuatan Pada Area Kolom Di Ground Floor Atau Juga Menerapkan Bracing Pada Bagian-bagian Tertentu Dan Seterusnya Nah Efek Yang Lain Dari Vertical Irregularity Itu Adalah Efek Dari Kolom Pendek Seperti Selain Soft Story Ternyata Kolom Yang Panjang Berbeda Akibat Bukaan Dari Dinding Itu juga Hampir sama Efeknya terhadap Soft Story Kenapa demikian? Karena Tidak seragam Tadi itu Contohnya Kuncinya Energi Akan Terkonsentrasi Pada Elemen Yang Tidak seragam Tersebut Sehingga Dialah Yang Paling Menderita Ketika Terjadi Gempa Itulah Mengapa Vertical Vertical Homogeneity Itu penting Kesamaan Vertical Ukurannya Sama Materialnya Sama Itu penting Bagi Kita Sebagai seorang Arsitek Memastikan Bahwa Bangunan kita Aman Terhadap Gempa Bumi Di Kelak Kemudian Hari Selanjutnya Kaitannya Dengan Horizontal Homogeneity Kalau tadi Vertical Sekarang Horizontal Tadi sudah Disinggung Sebenarnya Ini juga Horizontal Bagaimana Menentukan Denah Yang Kompaks Tidak Banyak Sayap Sayapnya Tidak Terlalu Panjang Tidak Mempunyai Titik Jarak Titik Berat Yang Berbedanya Jauh Dari Satu Lokasi Ke lokasi Yang lain Yang paling Jauh Dari Bangunan Maka Akan Mengakibatkan Ujung Bangunan Itu Mempunyai Efek Twisting Kalau kita Mempunyai Efek Twisting Maka Daerah Ujung Itulah Yang Paling Bergerak Lebih Jauh Ketimbang Pusat Bangunan Itu Tidak Ayal Maka Kita Memastikan Bahwa Bagian-bagian Tersebut Rusak Dahuluan Ketimbang Bagian-bagian Yang lain Nah itu Karena Kita Menggunakan Denah Yang Mempunyai Bentuk Bentuk Yang Memungkinkan Untuk Terjadinya Twisting Atau Puntir Nah itu Adalah Horizontal Irregularity Atau Yang Kita Harus Hindari Dan Yang Kita Lakukan Adalah Sebaliknya Yaitu Horizontal Homogeneity Kemudian Selanjutnya Di dalam Desain Kita Juga Harus Memperhatikan Progressive Collapse Ada Dua Kemungkinan Ada Tiga Sebenarnya Yaitu Membuat Elemen Vertikal Lebih Kuat Ketimbang Horizontal Atau Sebaliknya Atau Sama-sama Sama Kuatnya Tapi memang Biasanya Yang diperhatikan Adalah Dua Yaitu Lebih Kuat Mana Antara Antara Kolom Dan Balok Nah Yang paling Tidak Menguntungkan Adalah Balok Yang Lebih Kuat Ya Yang kita Sebut dengan Weak Kolom Strong Beam Itu Ini Tidak Disadari Biasanya Karena Balok Kuat Itu Biasanya Berkaitan Dengan Fasad Arsitektur Banyak Menggunakan Elemen-elemen Horizontal Yang Lebih Lebar Ketimbang Yang Diputuhkan Mungkin Mungkin Juga Efek Dari Kaitanya Dengan Prinsip Balok Yang Lebih Tinggi Ketimbang Kolom Artinya Ketika Balok Menyangka Sebuah Beban Tertentu Idealnya Adalah Balok Mempunyai Penampang Yang Lebih Tinggi Ketimbang Lebarnya Itu Untuk Tujuan Menahan Beban Di Atasnya Tapi Efek Yang Lain Adalah Ternyata Balok Yang Mempunyai Ukuran Tinggi Yang Lebih Besar Ini Menyebabkan Lebih Kaku Lebih Kuat Ketimbang Kolomnya Ketika Terjadi Beban Dari Samping Nah Ini Yang Tidak Pernah Dipikirkan Atau Jarang Dipikirkan Kalau Dari Atas Beban Mati Atau Beban Fungsi Mungkin Tidak Ada Masalah Tapi Begitu Beban Dari Samping Maka Yang Berperan Menghadapi Beban Itu Bukan Baloknya Lagi Secara Vertikal Tetapi Kolomnya Secara Horizontal Sehingga Efek Ini Sering Dilupakan Dan Weak Kolom Strong Beam Ini Menjadi Masalah Nah Supaya Tidak Terjadi Seperti Itu Maka Pengkakuan Pengkakuan Hubungan Antara Kolom Dan Balok Itu Penting Untuk Dijamin Kekakuannya Dan Juga Memastikan Bahwa Kolom Itu Mempunyai Apa Ya Kemampuan Yang Lebih Besar Untuk Menerima Beban Horizontal Dan Memang Dibuat Lebih Kuat Sehingga Ketika Terjadi Kerusakan Meskipun Terjadi Gempa Bumi Misalnya Yang Lebih Yang Besar Magnitude Maka Dia Akan Rusak Baloknya Ketimbang Kolom Kalau Rusak Baloknya Itu Tidak Masalah Bangunan Hanya Runtuh Saja Sedangkan Maaf Bangunan Hanya Rusak Saja Sedangkan Ketika Rusak Kolomnya Maka Bangunan Itu Akan Mengalami Keruntuhan Nah Inilah Prinsip Sebenarnya Dari Perancangan Aman Gempa Bangunan Boleh runtuh Boleh rusak Tetapi Harus Mempunyai Waktu Yang cukup Untuk Memberikan Kesempatan Bagi Pengguna Untuk Escape Melakukan Penyelamatan Diri Bangunan Seperti Ini Dalam Waktu Beberapa Jam Masih Cukup Bertahan Di Dalam Struktur Yang Benar Tapi Kalau Strukturnya Tidak Cukup Mampu Untuk Menahan Bebannya Sendiri Tentu Dia Tidak Mereka Waktu Untuk Memberi Kesempatan Pengguna Untuk Melarikan Diri Atau Menyelamatkan Diri Nah Selanjutnya Adalah Kaitannya Dengan Non Structural Failures Ini Biasanya Sering Terjadi Dan Tidak Banyak Dipikirkan Oleh Arsitek Yaitu Misalnya Jatuhnya Parapet Mungkin Sederhana Tapi Ketika Ada Seseorang Yang berada Di dalamnya Anda bisa Membayangkan Efek Dari Dinding Yang Jatuh Kemudian Kaitannya Dengan Konstruksi Memastikan Bahwa Elemen Gambar Teknik Itu Bisa Dibuat Atau Bisa Dilaksanakan Di lapangan Dengan Baik Karena Sebagai Seorang Arsitek Rulnya Adalah Menjadi Pengawas Di Lapangan Memastikan Bahwa Apa Yang Sudah Didesain Itu Dilaksanakan Dengan Baik Pada Saat Okupansi Ini Juga Menjadi Sangat Penting Bagi Sebuah Keselamatan Bangunan Mungkin Kaitannya Dengan Gempa Bumi Dan Juga Api Alur Alur Untuk Melakukan Pengungsian Ataupun Evakuasi Itu Juga Tidak Boleh Bertentangan Dengan Fungsi Fungsi Yang Lain Misalnya Ini Ada Hidran Yang Tertutup Oleh Handrail Ada Fire Safety Plane Yang Dikunci Atau Di kampus Kita Juga Sering Selang Dari Hidran Itu Tiba-tiba Tidak Berada Di Tempatnya Nah Hal-hal Seperti Itu Akan Menyebab Apa Penggunaan Bangunan Itu Menjadi Risiko Tinggi Terhadap Kembal Nah Selanjutnya Bagaimana Ketika Bangunan Itu Digunakan Kembali Kita Akan Memastikan Melakukan Checklist Mengevaluasi Baik Secara Struktural Ataupun Non-struktural Kita Akan Bekerjasama Dengan Engineer Dalam hal Ini Pasti Kita Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dalam hal Mengevaluasi Apakah Sebuah Bangunan Yang Mau Digunakan Kembali Itu Masih Layak Digunakan Baik Secara Struktural Ataupun Non-struktural Materializing Atau Bahan Bangunan Yang Sudah Termakan Waktu Korosif Dan sebagian Ini Juga Harus Diperhatikan Nah Lalu Kemudian Yang Kaitannya Dengan Non-struktural Failures Ini Biasanya Berkaitan Dengan Dinding Pengisi Tangga Parapet Bukaan Liding Plafon ME Furniture Dan lain sebagainya Tangga Ah Maaf Dinding Pengisi Misalnya Dinding Pengisi Itu Seperti Kita Bicarakan Di depan Akan Mempengaruhi Dan Akan Menimbulkan Efek Yang Disebut Dengan Soft Story Tadi Ya Atau Short Column Efek Juga Diakibatkan Oleh Absen Dinding Pengisi Ini Pada Terutama Pada Building Influx Nah Dinding Pengisi Ini Juga Akan Mempunyai Efek Yang Tinggi Juga Ketika Kita Tidak Mendesain Dengan Baik Ini Sudah Kita Bicarakan Karena Memang Ini Non-struktural Sebenarnya Tapi Berakibat Struktural Yaitu Patahnya Atau Kegagalan Dari Kolom-kolom Soft Story Begitu Ini Jadi Soft Story Itu Diakibatkan Oleh Dua Hal Yaitu Secara Struktural Kolomnya Terekspos Bekerja Berbeda Dengan Kolom-kolom Yang Lain Di Atasnya Sedangkan Secara Non-struktural Adalah Peran Dari Dinding Pengisi Itu Sendiri Kemudian Dinding Pengisi Juga Bisa Mengakibatkan Twisting Walaupun Dia Bukan Dinding Sear Wall Tapi Tetap Ketika Kita Menggunakan Dinding Pengisi Yang Sifatnya Masif Dan Dia Mempunyai Kekuatan Desak Tertentu Walaupun Dia Tidak Difungsikan Sebagai Sear Wall Tetap Akan Mempengaruhi Kinerja Bangunan Secara Horizontal Atau Efek Twisting Ini Ini Sebenarnya Hampir Sama Dengan Dinding Pengisi Secara Vertikal Ketika Efek Soft Solid Terjadi Nah Secara Horizontal Maka Efek Twisting Ini Bisa Saja Terjadi Karena Memang Tidak Simetris Bangunan Tidak Didesain Dengan Dengan Bentuk Yang Simetris Berbicara Tentang Bentuk Simetri Ini Memang Cukup Menarik Karena Banyak Kalangan Arsitek Yang Merasa Bahwa Bentuk Bentuk Simetri Itu Tidak Artistik Banyak Yang Berpendapat Seperti Itu Sehingga Ini Perlu Diluruskan Bahwa Bentuk Bentuk Simetri Itu Juga Bisa Menjadi Sebuah Bentuk Yang Artistik Tergantung Elemen Elemen Bangunan Lain Yang Bisa Membuat Bangunan Itu Menjadi Lebih Indah Untuk Dipandang Tentu Saja Nah Selanjutnya Bagaimana Caranya Nah Ini Ada Beberapa Tip Supaya Dinding Pengisi Itu Tidak Mempengaruhi Sistem Struktur Jadi Sebaiknya Memang Sistem Struktur Itu Semaksimal Mungkin Bekerja Secara Mandiri Tanpa Ada Akibat Dari Karakter Elemen Elemen Bangunan Lain Non Struktural Sehingga Ketika Kita Membuat Dinding Pengisi Idealnya Dipuat Agar Sistem Struktur Di Kanan Kiri Atas Bawahnya Tidak Tidak Mengalami Kekakuan Yang Berbeda Atau Idealnya Memang Dipasang Secara Lus Dinding Dinding Pengisi Ini Pada Bangunan Aspek Yang Lain Adalah Tangga Tangga Ini Sering Menjadi Permasalahan Utama Ketika Terjadi Kembal Karena Memang Tangga Akan Membentuk Diagonal Dari Sebuah Bidang Kolom Dan Balok Nah Dengan Adanya Diagonal Ini Maka Bagian Tangga Itu Mengalami Kekakuan Yang Berbeda Dengan Bagian Bagian Yang Lain Di Dalam Bangunan Kembali Lagi Ini Membuat Sebuah Bangunan Menjadi Tidak Sama Reaksinya Jadi Homogenitas Itu Penting Di Sini Ketika Terjadi Ada Bagian Atau Segmen Bangunan Yang Dibuat Tidak Sama Ketika Terjadi Guncangan Gempa Maka Dialah Yang Akan Mengibatkan Rusak Lebih Dahulu Dan Menyebabkan Elemen Elemen Yang Lain Menjadi Rusak Juga Nah Supaya Tidak Terjadi Seperti Itu Maka Lantas Kita Harus Membuat Tangga Itu Bukan Bagian Struktural Dia Harus Dibuat Menjadi Non Struktural Misalnya Dengan Membebaskan Bagian Bawah Itu Tidak Terkait Langsung Dengan Balok Ataupun Kolom Sehingga Dia Akan Elemen Di Kanan Kirinya Itu Akan Bereaksi Sama Dengan Bagian Bagian Yang Lain Yang Tidak Terdapat Tangga Nah Ini Secara Detail Harus Didesain Seperti Itu Demikian Juga Dengan Cladding Bahwa Biasanya Cladding Itu Secara Tradisional Menggunakan Dinding Yang Lain Yaitu Dinding Finishing Atau Kalau Sekarang Banyak Menggunakan Elemen Yang Berbeda Dengan Strukturnya Ini Juga Harus Diberhatikan Supaya Dia Mempunyai Kebebasan Untuk Bergerak Ketika Terjadi Gempa Contoh Bangunan Seperti Ini Cladding Walaupun Kaku Tapi Tetap Tidak Boleh Dipasang Secara Langsung Mati Pada Sistem Strukturnya Tetap Harus Memberikan Ruang Gerak Pada Bagian Bawah Karena Ini Seperti Dicendel Begitu Kemudian Bawahnya Diberi Kebebasan Untuk Bergerak Sehingga Terjadi Ketika Terjadi Gempa Ini Hanya Ikut Saja Dia Tidak Menahan Goyangan Bangunan Tapi Dia Hanya Ikut Saja Seperti Kita Menaruh Kain Pada Seutas Tali Ketika Kolomnya Bergerak Maka Dia Tidak Akan Mempunyai Efek Apa-apa Ini Cladding Dan Juga Secara Visual Cladding Kita Banyak Sekali Ragam Dan Sekarang Cladding Ringan Itu Banyak Alternatif Sehingga Keuntungannya Akan Membuat Sistem Struktur Bangunan Itu Menjadi Ringan Bebannya Cuman Memang Harus Diperhatikan Ketika Kita Bicara Tentang Safety Terhadap Api Maka Pandai-pandai Untuk Memilih Cladding Itu Karena Cladding Yang ringan Itu Relatif Tidak Tahan Terhadap Api Walaupun Ada Jenis-jenis Yang Memang Didesain Untuk Tahan Terhadap Api Nah Makanya Kita Harus Berhati-hati Disini Oke Selanjutnya Adalah Kaitannya Dengan Bukaan Bukaan Ini Menjadi Penyebab Terjadinya Kerusakan Bangunan Oleh karena Itu Rangka Confine Atau Rangka Di Sekitar Bukaan Itu Harus Kita Lakukan Dengan Membuat Menjadi Lebih Kaku Tapi Pengakuan Itu Juga Sekaligus Harus Memberi Kebebasan Bahwa Jendela Itu Ketika Terjadi Gempa Mempunyai Apa Kebebasan Untuk Bergerak Sehingga Dia Tidak Kaku Nah Inilah Yang Harus Dilakukan Demikian Jendela Dengan Dinding Partisi Dinding Partisi Seperti Ini Menjadi Mudah Rusak Ketika Dia Tidak Diikat Dengan Baik Atau Menyatu Dengan Struktur Nya Atau Justru Dibuat Menjadi Bebas Begitu Dari Sistem Struktur Utamanya Ini Pak Tadi Mengulangi Yang Sebagai Elemen Non Struktural Plafon Ini Juga Menjadi Penting Untuk Didesain Supaya Dia Tetap Aman Begitu Banyak Contoh Bangunan Yang Rusak Strukturnya Bagus Tidak Apa-apa Tapi Plafonnya Menjadi Rusak Dan Dia Bisa Menyebabkan Celaka Anda Bisa Membayangkan Plafon Ini Jatuh Ada Orang Di Bawahnya Tentu Saja Itu Menjadi Efek Yang Mengerikan Nah Oleh Karena Itu Maka Plafon Itu Harus Dibuat Sekaku Mungkin Dengan Berbagai Cara Dengan Kabel Dengan Diagonal Yang Banyak Terutama Kalau Plafon Itu Juga Mempunyai Fungsi Yang Lain Yaitu Menyanggap Elemen Elemen Atau Pemipaan Dari Sistem Utilitas Bangunan Ini Juga Gitu Elemen Elemen MA Yang Lain Dacting Misalnya Akan Menjadi Banyak Rusak Karena Memang Tidak Di Hanging Dengan Baik Hanya Ditempelkan Barangkali Dengan Dinding Sementara Dinding Akan Bergerak Sehingga Dia Akan Mudah Lepas Dan Seterusnya Termasuk Juga Apa Yang Ada Di Top Floor Ada Di Rooftop Elemen Elemen Seperti Tengki Lalu Cooling Tower Dan Seterusnya Itu Harus Dipasang Dengan Baik Untuk Mengantisipasi Beban Beban Lateral Juga Mesin Mesin Harus Kita Buat Tumpuhannya Menjadi Lebih Fleksibel Selain Dia Mengurangi Getaran Kepada Bangunan Dia Juga Akan Bereaksi Lebih Baik Secara Horizontal Ketika Terjadi Kempa Karena Dia Mempunyai Tumpuan Yang Relatif Flexible Furniture Ini Menjadi Penting Karena Sering Sekali Furniture Ini Menjadi Penyelamat Ketika Terjadi Kempa Dia Harus Bisa Membelikan Efek Triangle Of Life Jadi Misalnya Seperti Meja Ini Kuat Begitu Sehingga Ketika Terjadi Keruntuhan Atap Atau Laplat Lantai Di Atasnya Dia Masih Cukup Mampu Seperti Meja Dan Almari Ini Akibat Meja Dan Almari Inilah Ada Celah Tercipta Di Untuk Untuk Tetap Kemungkinan Manusia Hidup Di Sana Akan Berbeda Halnya Ketika Kita Tidak Mempunyai Furniture Yang Cukup Kuat Untuk Menahan Itu Nah Sayangnya Semakin Kesini Furniture Furniture Itu Semakin Tidak Dibuat Kuat Sehingga Ini Menyebabkan Keselamatan Di Dalam Bangunan Itu Menjadi Lebih Riskan Nah Saudara 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 Sekalian Saya Pikir Seperti Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Kesimpulan Pendeknya Adalah Bahwa Struktur Bangunan Tahun Kempa Itu Memang Idealnya Dibuat Ada Dua Cara Yaitu Pertama Harus Betul Betul Rigid Yang Artinya Sangat Kuat Dan Yang Kedua Adalah Dibuat Fleksibel Yang Artinya Elastis Atau Daktil Dua Hal Ini Adalah Pilihan Ketika Kita Membuat Bangunan Dengan Betul Bertulang Maka Harus Dibuat Sekuat Mungkin Ketika Kita Membuat Dengan Elemen Yang Lebih Fleksibel Kayu Ataupun Baca Maka Harus Dibuat Sedaktil Mungkin Nah Itu Tidak Boleh Dibalik Sehingga Ketika Kita Membuat Kuda Kuda Misalnya Dengan Betul Bertulang Maka Tidak Boleh Meniru Kuda Kuda Yang Terbuat Dari Kayu Dan Sebaliknya Sayangnya Itu Masih Banyak Dilakukan Terutama Untuk Bangunan Bangunan Rakyat Strukturnya Adalah Betul Bertulang Dan Kuda Kudanya Juga Betul Bertulang Begitu Dibuat Kuat Tetapi Sekaligus Berat Tumpuannya Tidak Cukup Mampu Sehingga Bangunan Cepat Beruntuh Nah Itulah Bapak Ibu Sekalian Dan Saudara Sekalian Yang Bisa Saya Sampaikan Kaitannya Dengan Desain Arsitektur Juga Memang Harus Simetris Seserakam Kuat Dan Apa Namanya Tumpuannya Memiliki Tumpuan Bebas Yang Tidak Mengganggu Kinerja Sistem Struktur Itu Ketika Terjadi Gempa Satu Kata Dalam Desain Arsitektur Adalah Simplicity 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 Ketika Kita Modifikasi Kita Atur Kemudian Kita Berikan Finishing Yang Benar-benar Tepat Dan Sesuai Dengan Kebutuhannya Maka Tentu Saja Estetika Itu Akan Bisa Kita Dapatkan Selanjutnya Jadi Jangan Khawatir Kita Mendesain Bangunan Yang Simple Tapi Menjadi Tidak Estetis Begitu Ada Banyak Cara Yang Bisa Dipakai Misalnya Dengan Tetap Membuat Pemisahan Struktur Atau Mengantisipasi Dengan Aspek Aspek Yang Lain Termasuk Finishing Pada Building Inflop Dan Selepasnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terim Pemisahan Tokif Hell Ven Vanessa